Intro Makanan selanjutnya menarik banget nih Cooklovers, apalagi dilihat dari bentuknya. Hmm, lucu banget ya. Apakah itu? Ya, Fruit Pastel Donut. Penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk langsung kita intip dapurnya. Bahan untuk adonan donatnya ada 175 gram gula halus, 1 cup susu, 350 gram tepung, 150 gram mentega leleh, 2 butir telur, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking powder. Untuk bahan hiasannya ada coklat putih leleh, dark coklat leleh, pewarna makanan kuning, pewarna makanan hijau, dan pewarna makanan pink. Bahan-bahan sudah lengkap nih Cooklovers. Yuk kita masak. Pertama, siapkan bol sedang. Masukkan 350 gram tepung terigu, 150 gram mentega leleh, lalu campurkan dengan mixer hingga bahan tercampur rata. Setelah itu, masukkan 2 butir telur dan aduk kembali. Next, masukkan 350 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok baking powder, dan 1 cup susu, lalu aduk-aduk hingga semua bahan merata. Lanjut, siapkan cetakan donat. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga, lalu isi cetakan sampai semuanya terisi penuh. Lalu panggang kurang lebih 10 hingga 15 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Selanjutnya, siapkan 3 bol kecil bagi coklat putih leleh ke dalam 3 bagian. Lalu, masukkan pewarna makanan pink, kuning, dan hijau ke dalam masing-masing bol, dan aduk hingga merata sampai warnanya keluar. Yeay, donatnya sudah matang nih, waktunya plating. Siapkan talenan saji, celupkan donat ke dalam coklat pink kelelehnya, dan jangan lupa nih, diratakan ya, cook lovers. Setelah itu, celupkan donat yang lain ke coklat kuning, dan yang terakhir, celupkan donat ke coklat hijau. Next, hias donat dengan coklat cair dan coklat putih, sesuai selera ya, cook lovers. Dan yang terakhir, taburi coklat chips sebagai pemanisnya. Jadi deh, fruit pastel donatnya. Gimana? Mudah kan cara pembuatannya? Selamat mencoba! Sampai jumpa! Ayo, simbaik kameranya ya, kita foto resepnya. Ini resep membuat fruit pastel donut. Dan ini cara membuatnya. Ya, gak kerasa nih kuklovers, kita harus berpisah. Sudah 30 menit kita menemani kalian semua. Eh, tapi jangan sedih ya. Karena besok kita akan kembali lagi dengan 5 masakan yang pastinya gak kalah menarik dari hari ini kuklovers. Jadi, jangan sampai ketinggalan nonton Semua Bisa Masak besok. Karena masih ada 5 makanan menarik yang akan kita buat. Seperti ini nih. Makanya jangan sampai ketinggalan nonton Semua Bisa Masak setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12.30 hanya di Trends TV. Semoga masakan hari ini bisa menginspirasi ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa besok siang. Daaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax